Pembangunan proyek Tol Cisumdau di Desa Cibereye, Kecamatan Congyang, Kebupaten Sumedang, Jawa Barat, mengeluhkan akses jalan untuk beraktivitas sehari-hari yang rusak, parah, dan sulit dilalui. Selain infrastruktur, warga juga keluhkan kekurangan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Terima kasih. Sepat tanah merah dan sulit dilalui, terlebih saat hujan turun. Selain akses jalan, warga pun membutuhkan air bersih juga listrik. Menurut tokoh masyarakat Udin Hasanuddin, selain tidak bisa dilalui kendaraan, sejumlah anak sekolah yang keluar masuk pesantren harus rela membuka sepatu atau sandalnya, karena jalan yang dilaluinya sangat licin. Karena tidak kunjung diperbaiki, sejumlah warga pun secara swadaya membenahi akses jalan dengan menggunakan barangkal agar mudah dilalui oleh kendaraan roda 4, roda 2, maupun pejalan kaki. Kondisi pemukuman yang terkena dampak tol, kami sedang berjalan dalam pembangunan. Alhamdulillah kalau dalam pembangunan perumahan mungkin sudah banyak yang selesai, tapi masih banyak juga yang belum selesai. Terkait dengan terkendala karena adanya jalan yang belum memadai untuk pengangkutan material. Di samping itu juga kalau hujan besar atau hujan pun kecil pun, jadi kondisi jalan sangat licin. Sementara itu, Kasih Pemerintahan Daerah Cibereyeh Dasep Hermawan mengatakan, pihaknya akan segera berkomunikasi dengan pihak terkait untuk membantu memperbaiki akses jalan di pemukiman warga terdampak tol. Untuk kemarin kita baru mengajukan atau memohon kepada pihak adik karya untuk meminta berangkal-berangkal atau material-material bekas rumah untuk dijadikan di sebelah sana pengerasan jalan sementara untuk pendidikan warga yang relokasi ke blok Bonkaler. Selanjutnya kita akan berdiskusi atau kita akan melobi-lobi dengan pihak terkait untuk pengerasan jalan secara permanen. Mungkin kita bisa nanti ada patokan atau udagan kita kepada CSR dari pihak adik karya. Warga berharap kondisi ini segera ditangani pihak terkait sebab warga sudah merelakan lahan dan bangunannya demi kepentingan pembangunan.